Hai Tuan Sir kembali, di kesempatan kali ini Tuan Sir akan membahas 10 Pokemon yang sering dikira Sudo Legendary Jika ada Legendary, maka ada juga Sudo Legendary alias Pokemon Legendary palsu Mereka juga sama kuatnya seperti Pokemon Legendary Dan ada lagi nih istilah lainnya untuk ini, yaitu adalah Pokemon Semi Sudo Legendary Ini ngikutin Sudo Legendary, yang dimana mereka memiliki kekuatan yang sama besar Namun tidak mendapatkan statistik yang serupa Sudo Legendary Karena beberapa Pokemon ini sangat mengesankan, jadi wajar jika pelatih terkadang mengira mereka adalah Sudo Legendary Sudo Legendary sendiri juga berjalan bersama Pokemon lainnya Mereka terus muncul untuk meramaikan generasi baru mereka Dan tidak bisa disangkal, terkadang beberapa dari Pokemon biasa bisa menjadi Pokemon yang mirip dengan kategori ini Dan langsung saja kita masuk ke daftarnya, ayo Kingdra Kingdra muncul di generasi kedua sebagai lanjutan untuk evolusi terakhir Horsi Dan Pokemon ini dengan cepat menjadi salah satu Pokemon terbaik di Joto Region Berkat kombinasi typingnya Water and Dragon, membuatnya memiliki 3 resistance dan 2 kelemahan Dan ini juga dihitung dari jumlah statistik Kingdra yang berada di atas rata-rata dengan total 540 Dan ini mendukung Kingdra untuk memiliki bakat sebagai salah satu Pokemon Sudo Legendary Lebih tepatnya Semi Sudo Legendary Walaupun sebenarnya Kingdra terlihat lebih layak untuk menjadi Sudo Legendary di Joto Region Ya bukan merendahkan Tyranitar ya kan, ya Tyranitar sih keren juga Tetapi kebanyakan Sudo Legendary bertipe Dragon Ditambah lagi, kemampuan si Kingdra ini juga cukup mengacaukan tim pelatih Flygon Sebelum Garcong muncul, Flygon inilah Pokemon dengan kombinasi typing Ground Dragon pertama yang memiliki kombinasi typing yang rumit Kelemahan mereka memang ada pada tipe Ice Tetapi tetap saja, kombo ini bisa sangat berguna dan mematikan jika digunakan oleh pelatih yang cerdas Ditambah lagi jumlah total statnya sebanyak 520 yang sangat sempurna untuk mendekati menjadi Pokemon Sudo Legendary Dan ia juga menjadi salah satu tipe naga terbaik Poen adalah satu-satunya regen yang memiliki 2 Pokemon Sudo Legendary untuk saat ini Tetapi kemungkinan besar, sebenarnya Flygon juga bisa menjadi bagian ini Noivern Ini adalah salah satu Pokemon yang kuat di Kalos Regen Dan Satoshi juga pernah memilikinya Kombinasi typing Dragon Flying Noivern sangat mencolok sesuai dengan desainnya Jumlah statistiknya sebanyak 535 dengan speed tertingginya membuatnya cukup layak disebut sebagai Pokemon Sudo Legendary Ya tambahin aja gitu kan di generasi ke-6 Kombinasi typingnya juga mungkin mirip-mirip sama sebelumnya Tapi dari segi penampilan, Noivern lebih terlihat cocok menjadi Sudo Legendary ketimbang ya Gudra Ya Gudra bagus juga sih Ya besar, kuat, dan mengancam Dan ya Gudra adalah naga yang baik Jadi tidak mengherankan pelatih terkadang mengiranya Sudo Legendary Egron Egron punya tipe terbaik di Pokemon, yaitu Steel Dan tipe ini sangat menantang untuk dilawan dalam pertempuran Steel ini sangat kuat, bahkan bisa meminimalisir kelemahan Rock yang diketahui cukup rapuk Egron memiliki kombinasi typing ini, yaitu Steel and Rock Melihatnya saja sudah membuat diri pelatih tercengang karena ia terlihat begitu besar, kuat, dan juga perkasa Dan jangan tinggalkan statistiknya yang juga tinggi yang jelas menjadikannya Pokemon awal yang mengesankan Sekali lagi bahwa Egron sangat mengancam Ia memiliki bagian yang sempurna untuk disebut Sudo Legendary Tubuh besinya bisa membuat pertempuran tambah menegangkan Ia tidak mengharankan jika ia sering dikira Sudo Legendary Dradigon Dradigon sebenarnya agak aneh ya, desainnya sangat aneh dan terlihat mencolok Namun desain mencoloknya ini malah menjadikannya salah satu Pokemon yang sangat underrated Mungkin Dradigon kurang layak jadi Pokemon Sudo Legendary Tipenya Pure Dragon dengan statistiknya yang kurang memuaskan untuk Pokemon dengan penampilan sangar Namun tetap saja Dradigon bisa dikira Pokemon Sudo Legendary Ya karena itu tadi, desainnya sangat terlihat kuat Meskipun memang bakalan sulit juga untuk Dradigon bersaing dengan Sudo Legendary di wilayahnya yaitu Hydreigon Arcanine Siapa sih yang gak kenal sama Arcanine? Ia adalah salah satu Pokemon yang paling mudah diingat oleh pelatih Pokemon Ia menjadi salah satu Superstar dan merupakan salah satu Pokemon tipe Fire terkuat di franchise Pokemon Ia memiliki jumlah stat yang tinggi dengan total 555 Dan memiliki stat attack dan special attack yang tinggi Menjadikan Pokemon yang sangat berguna dalam pertempuran Ya saking mengesankannya, Arcanine sering dikira Pokemon Legendary Bukan lagi Pokemon sudah Legendary Karena tubuhnya juga besar dan ya ada pernah tablet yang muncul di salah satu episode anime Yang menggambarkan Arcanine bersama trio Legendary Bird Tentu saja ini membuat spekulasi jika sebenarnya Arcanine adalah Legendary Dan kategorinya juga ya Legendary Altaria Altaria adalah Pokemon agak seperti awan dari generasi ketiga Dan bisa dibilang sebagai Pokemon dengan evolusi yang sangat anggun Sebenarnya statistik Altaria biasa aja ya Namun mempertimbangkan Mega Evolutionnya Altaria adalah Pokemon cantik yang bisa menghajar musuh dengan baik Yang mungkin juga tidak terlalu mengintimidasi Tetapi masih ada pelatih yang terkadang salah mengira Altaria sebagai Pokemon Sudo Legendary Generasi 3 emang punya banyak Pokemon menarik Lucario Dan kembali lagi dengan petarung besi ini Kuat, keren, dan menakjubkan dalam segi tempur menjadikannya Pokemon yang benar-benar salah diartikan sebagai Sudo Legendary Statistiknya juga bisa dibilang sangat sempurna Total 525 menyediakan attack special attack dan speednya yang tinggi Ia adalah bintang di sebuah filem Dan jangan lupakan juga Mega Evolutionnya Jadi dengan beragam hal ini Masuk akal jika orang-orang selalu mengiranya Pokemon sudah Legendary atau bahkan Legendary Duraludon Steel Dragon adalah kombinasi tipe yang bahkan bisa dikatakan hampir sempurna Dan Duraludon memanfaatkannya dengan sebaik mungkin Diperkenalkan di generasi ke-8 Duraludon memiliki total statistik sebanyak 535 Dengan mengunggulkan defense dan special attacknya Kombo tipenya juga hanya menghadirkan 2 kelemahan 1 kekebalan dan 9 resistensi Dan jangan lupakan Jijan Tamaksnya yang sangat menonjol itu Sebagai gedung pencakar langit Dragapult juga bagus ya kan Tapi jika ada 2 Pokemon sudah Legendary di wilayah Galar Maka Duraludon inilah yang kemungkinan akan mendapatkan peluangnya Karena terkadang Duraludon pun sering dikira sudah Legendary Hexorus Dan inilah Pokemon tipe Dragon yang paling sering dikira sudah Legendary Dengan total statistik sebanyak 540 Hexorus memiliki attack sebanyak 147 Yang bisa bikin Pokemon manapun keter-ketir Ya statistik lainnya mungkin agak rendah Tetapi speednya juga masih di angka yang cukup tinggi Jadi ia bisa menyerang dengan cepat Sebelum lawannya bereaksi akan hadirnya serangan tersebut Tampilan Hexorus yang juga sangat keren Bisa membuat orang-orang berpikir ia adalah Pokemon Legendary Atau lebih tepatnya Pokemon Sudoledary Dan Hexorus juga hadir dalam bentuk keluarga evolusi 3 tahap Seperti kebanyakan Sudoledary lainnya Kayaknya jika gen 5 juga punya 2 Sudoledary Maka Hexorus ini akan menjadi Pokemon yang benar-benar cocok untuk menampatinya Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sering dikira Pokemon Sudoledary Sebenarnya agak masuk akal ya kan Karena beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang besar Dan desain yang menakjubkan Tambahin aja gitu sampai mentok 600 statistiknya Pasti udah sempurna banget buat jadi Sudoledary Baiklah sampai disini video hari ini Semoga bisa menghibur dan menemani waktu luang kalian Jika kalian juga pernah mengira Pokemon Sudoledary tapi nyatanya bukan Dan tidak ada di daftar ini Dipersilahkan untuk ditambahkan Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Dan Tuan Sir pamit Dadah Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini